Hal itu diutarakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disela-sela kunjungan pertamanya ke wilayah Subang di tengah pandemi Corona Senin kemarin. Menurut Kang Emil, saat ini rating kewaspadaan wilayah sudah dikonversi mengikuti kebijakan gugus tugas COVID-19 nasional. Jadi saat ini ada 22 wilayah di Jawa Barat masuk resiko rendah atau zona kuning, dan 5 masuk dalam zona oran atau sedang, yakni kota Bogor, kota Bandung, kota Bekasi, kota Depok, dan kota Cemahi. Karena minggu ini kita mengkonversi 5 level hitam merah, kuning, biru, hijau menjadi standar 4 dari gugus tugas nasional, yaitu merah, oranye, kuning, hijau. Dan Jawa Barat, 81 persen itu zona resiko rendah atau kuning, 19-nya dalam resiko sedang atau oranye, ada 5, eh ada, ya 5-nya semua kota, kota Bandung, kota Cemahi, kota Depok, kota Bogor, dan kota Bekasi. Kang Emil juga mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi prinsip 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di masa adaptasi kebiasaan baru, AKB, agar virus corona segera hilang. Kus Muhammad, Subang, Jawa Barat